. Macan Kemayoran berhasil 2 kali comeback dan membawa 3 poin berkat kemenangan atas Dewa United dengan skor 3-2. Gol Persija dicetak oleh Yusuf Ehlal dan Behren, sedangkan gol Dewa United dicetak Mitrevki dan Sugen Effendi. Laga berjalan cukup emosional menjelang akhir laga, muncul keributan di band antara Dewa United dan Persija Jakarta. Berikut kronologi keributan antara Dewa United dan Persija Jakarta tadi malam. Berawal dari Persija yang akan memasukkan Tony Sucipto menggantikan Ryuji Utomo. Tony Sucipto seharusnya bisa masuk karena Ryuji sudah di luar lapangan. Akan tetapi asisten wasit malah memasukkan Ryuji ke lapangan kembali. Bukannya langsung main, Ryuji malah langsung duduk karena sedang cedera atau capek. Hal ini yang membuat pergantian Persija memakan waktu yang cukup lama. Apalagi anak asuh Thomas Doll sedang unggul 3-2 pada menit 72. Hal itulah yang diprotes oleh para pemain Dewa United. Sugeng Effendi dan Rangga Muslim coba berdialog dengan sang pengadil lapangan. Kemudian mereka bersama-sama ke pinggir lapangan guna meminta kejelasan ke asisten wasit, kenapa dia memasukkan Ryuji lagi, padahal Tony Sucipto bisa masuk ke lapangan. Mereka menganggap, pemain Persija hanya mengulur-ulur waktu saja. Rangga Muslim bahkan protes dengan suara yang sangat keras. Sementara muka wasitnya kebingungan dan cari-cari alasan. Bahkan ofisial tim Dewa juga ikut terus melakukan protes ke asisten wasit. Protes ini, nyatanya tambah melebar ke sesama band antara Dewa dan Persija Jakarta. Saling ejek antara ofisial kedua tim tertangkap kamera. Bahkan ofisial tim Dewa United mengacungkan jari tengah ke band ofisial Persija Jakarta. Sementara asisten pelatih Persija meresponnya dengan senyuman sinis. Tapi itu cuplikan yang tertangkap kamera saja. Kita belum tahu, siapa dulu yang memulai. Sementara Sugeng harus menerima kartu kuning dari wasit, karena protesnya kesang pengadil dianggap terlalu keras. Bagaimana menurut kalian dengan kejadian ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!